Desa Pintu Besi Kabupaten Deli Serdang Desa ini dihuni oleh masyarakat Karo yang bekerja sebagai petani tanaman keras seperti coklat atau tanaman buah seperti pepaya Kedua tanaman ini adalah tanaman yang ditanam oleh sebagian besar masyarakat desa Pintu Besi Akan tetapi desa ini berbeda dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan STM Hilir ini Begitu melihat bangunan pura berbentuk rumah adat Karo ini pandangan desa ini menjadi berbeda Desa Pintu Besi adalah sebuah desa akulturasi perpaduan budaya Bali dan Karo yang menyatu dalam masyarakat Karo yang memeluk agama Hindu Dimana agama Hindu adalah agama pertama masyarakat suku Karo yang telah menetap di desa ini selama hampir 100 tahun Sekitar 50 kepala keluarga memeluk agama Hindu di desa ini Di desa ini terdapat pura persadanta tempat peribadatan umat Hindu Bagi penganutnya agama Hindu mempunyai sifat Kalapatra yang tata cara peribadatannya dapat menyesuaikan diri dengan tradisi setempat Agama Hindu di desa Pintu Besi dibawa oleh orang-orang Bali yang beragama Hindu Maka tidak heran jika simbol-simbol dan tata cara peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat Karo adalah simbol-simbol dari tradisi Bali Akan tetapi keberadaan agama Hindu di Karo jauh sudah ada sebelum masyarakat desa Pintu Besi memeluk agama Hindu Dahulu masyarakat Karo sendiri memeluk kepercayaan pemena yang ada kesamaan dengan agama Hindu Tercatat agama Hindu pertama kali dibawa oleh India Selatan yaitu orang Tamil yang berlabuh di Barus dan menyusuri pegunungan Bukit Barisan hingga sampai di dataran tinggi Karo dan mereka diterima di masyarakat Karo dan menjadi bagian dari Merga Selima Cek di sejarah asal-usul Merga Sembiring Budaya Bali dalam masyarakat suku Karo beragama Hindu di desa Pintu Besi adalah tradisi yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang mereka Budaya ini akan tetap ada dan menyatu serta berkembang bersama budaya Karo yang kini juga ikut mewarnai ritual keagamaan mereka Budaya Bali, perpaduan Karo yang membuat desa Pintu Besi ini berbeda dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Deli Serdang Sebenarnya Hindu Karo dahulu juga terdapat di desa Bintang Meriah Kecamatan Kutabulu Kabupaten Karo Tetapi kini keberadaan Hindu di sana sudah tidak terlihat lagi Namun masih terdapat bangunan pura di sana yang sudah ditinggalkan Nah sebenarnya Hindu dan pemenang itu itu sama Dalam artian sama apa yang dilakukan tradisi-tradisi yang dilakukan Hindu itu adalah bagian daripada pemenang di dalam masyarakat Karo Pemenang ketika dia melakukan persembahan Maka apa yang ada di sekelilingnya itulah yang dipersembahkan Demikian juga Hindu Apa yang mereka punya itu yang dipersembahkan Nah maksudnya bagaimana ini? Ketika kita melihat agama yang sekarang berkembang ini Ini tidak ada kita lihat relevan dengan budaya Budaya-budaya yang pada masa lalu Ini akan bahkan banyak akibat adanya agama-agama yang muncul pada saat ini Ini banyak yang menggeser budaya-budaya pada masa lalu Nah bagaimana dengan halnya dengan Hindu? Hindu ini bahkan menggali kembali Budaya-budaya masa lampau ini akan digali dan dipergunakan untuk pemujaan kepada Tuhan Ini bedanya Jadi kemuliaan Tuhan itu dipuja melalui nilai-nilai budaya pada masa lalu Sehingga Hindu itu tidak lain adalah pemegang budaya Sehingga pemegang budaya dia maka kebudayaan Hindu Karo Hanya Hindulah yang dapat mengangkat Selain itu pada saat ini tidak ada kemiripan agama itu dengan pemenang Seperti ada perumpamaan Karo mengatakan Si agengen radu miring, si kuningen radu megersing Artina, adi si ciancianen, si peset-pecaten, pekepar rugi, pekepar membau Tapi adi si ajar-ajaran, si sampat-sampaten, pekepar merim, pekepar menahang Bujur ras mejuah-juah kita kerina